power take off gagal terhubung atau enjit karena ada kesalahan saat mengaktifkan power take off kibatnya pada power take off akan berbunyi seperti ini letak atau posisi dari power take off ada di bagian belakang dari transmisi power take off ini menghubungkan putaran dari transmisi ke hidrolik pump ini adalah hidrolik pump dan ini adalah power take off dan ini adalah selang udara yang digunakan untuk menghubungkan antara kopling dengan shaft PTO nah disini adalah posisi dari shaft PTO yang terhubung dengan counter shaft pada transmisi berikut adalah kesalahan saat mengaktifkan power take off maka udara akan mendorong kopling yang ada pada power take off kemudian pedal kopling kita lepas karena masih ada sisa putaran pada transmisi akibatnya power take off gagal terhubung atau enjit berikut ini adalah shaft power take off dan ini adalah bagian dari kopling power take off jika terjadi kesalahan saat mengaktifkan power take off maka akan seperti ini bagian dari kopling tidak masuk dengan sempurna pada shaft power take off yang menyebabkan bunyi atau abnormal noise pada power take off akibatnya pada shaft power take off dan koplingnya akan mengalami keausan pada bagian ujung dari shaft power take off pada bagian ujung dari shaft power take off mengalami keausan akibat dari kegagalan saat mengaktifkan power take off kemudian pada bagian kopling dari power take off juga mengalami keausan jadi bunyi atau abnormal noise pada power take off disebabkan karena kopling dan shaft PTO tersebut tidak bisa masuk atau tidak bisa terhubung dengan sempurna jika kita mengaktifkan power take off dengan benar maka antara shaft power take off dan koplingnya akan seperti ini yaitu masuk secara keseluruhan dan tidak menimbulkan abnormal noise shaft power take off akan terus berputar saat engine running atau dinyalakan karena terhubung langsung dengan counter shaft kemudian saat kita injak pedal kopling kita masukkan gear speed dan kita aktifkan speed power take off maka kopling akan masuk seperti ini jadi tujuan kita memasukkan gear speed adalah untuk menghentikan sisa putaran yang ada pada shaft PTO agar proses engine antara shaft PTO dengan koplingnya bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan abnormal noise sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh